Melaju dengan kecepatan 111 km per jam di pedesaan. Tahun 2008, Air China memecahkan rekor dunia dengan konstruksi kendaraan yang unik ini. Segalanya mungkin. Saya peneliti, saya mau membuat mobil yang tidak seperti mobil, tapi tetap legal digunakan di jalan. Ini bagian kendalinya, setirnya lumayan konvensional, ada klakson, semua bisa dijangkau dengan mudah. Dia sudah masuk Guinness Book delapan kali. Saya pikir tidak ada yang melakukannya. Saya ingin tahu sejauh mana saya bisa mewujudkan ide ini. Itulah yang menyebabkan saya sering memecahkan rekor. Misalnya dengan sofa. 140 km per jam, kata Guinness Book, itu rekor. Sofa yang dikendalikan dengan wadah untuk membuat pica, rem dari kaleng bir. Ketika Air China tampil di pameran mobil, seorang penonton mengukur kecepatannya. Dan itulah rekor pertamanya. 20 tahun lalu, saya mencatat rekor mobil tercepat. Dan kalau sudah punya satu rekor di Guinness, rasanya tidak cukup. Orang makin gila membuat mobil mengejar rekor. Air China, dulu kuliah teknik dan desain. Dia dikenal sebagai pakar mobil dalam sebuah show TV di Inggris. Di sini tercipta semua kegilaan. Mobil penjual es krim tercepat dunia. Baginya, bukan masalah mencapai kecepatan 119 km per jam dengan sebuah mobil penjual es krim. Ada sejumlah peraturan di Guinness, dan tentu sebelum dan sesudahnya harus menyajikan es krim. Itu sebabnya, dia harus punya mesin pembuat es krim dengan baterai. Mesin esnya ramah lingkungan dan sudah dipatenkan, dan sekarang digunakan banyak penjual es konvensional. Tapi, dia tidak bisa berdiam diri dengan kesuksesan kalau tidak rekornya dikalahkan orang lain, jadi perlu inovasi baru. Saya bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Maksudnya, mencatat rekor dunia memang menyenangkan, tapi dibaliknya harus ada niat perbaikan dari segi mesin. Dan ada tujuan-tujuan lain, kita membuat berbagai hal menyenangkan, tapi juga harus ada maknanya. Air China ingin memberikan impuls untuk berbagai jenis mobilitas baru. Terima kasih telah menonton!